Sudara sekalian, kalau kita dalam mencari ilmu, mencari informasi, itu sangat-sangat dibatasi. Jadi, kamu jangan baca buku-buku karangan, jangan baca buku-buku karangan, jangan baca kitab-kitab karangan, jangan dengarkan ustad-ustad di luar jamaah, jangan dengarkan kajian-kajian di luar jamaah. Sudara sekalian, ini harus dipahami, ini adalah modus penipuan. Modus apa? Modus penipuan. Seperti Panjirin kan dapat SMS, nomor Anda terpilih sebagai pemenang undian BRI. BRI, padahal sampai bukan nasabah BRI. Terus dikasih pesan, ini jangan cerita ke siapa-siapa, sudah langsung saja ke ATM. Nah, jangan cerita sama keluarganya, jangan cerita sama tetangganya, apalagi ke polisi. Apa itu? Itu penipuan. Nah, Panjirin kan dilarang, jangan baca bukunya ulama-ulama itu, jangan. Ya, jangan, kitab karangan semua itu. Jangan dengarkan kajian-kajian di luar jamaah, jangan, itu gak ada yang murni itu. Nah, Panjirin kan dipaksa untuk masalah informasi ini yang Panjirin kan terima hanya dari satu pihak. Dari pihaknya Jokam. Seharusnya orang itu justru berpikir. Kenapa kau jadi gak boleh? Kenapa kau gak boleh? Kenapa kitab-kitab yang disusun oleh Jokam itu gak disebut kitab karangan? Yang lain disebut kitab karangan. Kenapa ulama yang ilmunya mangkul, ilmunya murni itu hanya jamaah saja, yang lain enggak? Ini adalah modus, itu adalah modus. Nah, modusnya orang menempertahankan doktrin. Supaya Panjirin kan tetap percaya dengan doktrin yang disampaikan oleh pengurusnya. Nah, sebab apa? Kalau Panjirin kan juga ngaji di tempat lain, membaca kitab-kitabnya ulama. Nah, doktrin yang disampaikan oleh pengurus ambiar. Gitu lah ya, doktrinnya ambiar. Nah, maka caranya, caranya supaya doktrin ini tetap dipercaya oleh rokyahnya. Nah, supaya doktrin ini tetap dianggap sebagai kebenaran. Nah, itu gimana caranya? Nah, jamaahnya tidak boleh mendengarkan informasi terutama tentang jamaah, tentang agama dari pihak lain. Nah, kalau tanya, ya mesti terpengaruh. Tanya, ya mesti terpengaruh. Begitu. Dulu, contohannya, ya. Waktu masih belajarnya di Indonesia, atau kita sering dengar dulu, tokoh jamaah yang pertama kali keluar siapa? Pak Bambang Irawan, ya misalnya. Yang paling ditokohkan, ya. Apa yang kita dengar dari pengurus? Dia itu keluar karena sakit hati, pengen jadi imam, ya bisa. Apalagi, pengen jadi mantunya, tidak diterima. Nah, ada yang macam-macam lah beritanya. Tuh. Tapi, begitu kita belajar dari Mekah. Di sana, pengurus-pengurus, ngomongin kita. Nah, apa yang nakut-nakuti kita, kita yang belajar di Mekah Sidil Haram, ditakut-takuti. Dulu, Bambang Irawan itu terpengaruh karena, dia oleh Mbak Wali, sudah dibilangi. Gak usah belajar-belajar di Mekah Sidil Haram. Gak usah tanya-tanya di ulama-ulama sana. Gak usah. Eh, dia malah nanya. Terpengaruh lah dia jadinya. Baik, betul? Nah, jadi, ini saudara-saudara sekarang, coba perhatikan. Ini adalah pola yang mirip sekali dengan polanya Syiah. Nah, polanya Syiah. Gak tahu mungkin belajar dari sana atau gimana. Di Syiah itu juga sama. Rakyahnya itu, untuk, apa, supaya terjaga doktrinnya, nah, ajarannya Syiah ini gak luntur. Gimana? Dilarang membaca kitab-kitabnya ulama-ulama, salil ulama Syiah. Nah, bahkan Quran pun sendiri versinya. Nah, ini, ini pola yang gak tahu, ini sengaja dicontoh. Atau ya, gimana, seperti firman Allah, Mereka sebenarnya tidak saling mengajari. Nah, tapi karena ada kesamaan, sama-sama apanya, tauun, sama-sama melampaui batas, akhirnya punya trik yang sama juga. Terima kasih telah menonton!